Gerakan Antikorupsi atau Gerak Aceh meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penegakan hukum terhadap beberapa dugaan kasus lain di Aceh, baik yang menggunakan dana otonomi khusus, APBN, ataupun APBA. Penegakan hukum tersebut untuk memastikan bahwa dana publik tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Gerakan Antikorupsi atau Gerak Aceh, langkah penegakan hukum terhadap kasus-kasus dugaan korupsi di Aceh sudah seharusnya dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Aceh. Gerak bahkan sudah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi, baik pada Kejaksaan Tinggi Aceh maupun langsung kepada KPK. Gerak Aceh sebelumnya telah melaporkan kasus dugaan korupsi dana bantuan hibah untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka senilai Rp650 miliar di tahun anggaran 2013 ke Kejati Aceh sejak 24 Januari 2017 lalu. Sampai saat ini kasus tersebut belum ada penanganan berarti, namun menurut Gerak, pihak Kejati sudah membentuk tim khusus untuk penanganan kasus tersebut. Demikian juga beberapa kasus lain yang diharapkan dapat disupervisi oleh KPK dan sudah dilaporkan juga oleh Gerak ke Kejati, diantaranya kasus pembangunan 17 JT atau Tanggul Pemecah Ombak yang bersumber dari dana APBA tahun anggaran 2013-2014 sebesar Rp224,3 miliar melalui penunjukan langsung serta kasus dugaan penyimpangan penyaluran bantuan biaya pendidikan biaya siswa Aceh tahun 2017 sebesar Rp1,9 miliar. Kami berharap KPK tidak berhenti pada kasus dan konsumsi saja. Banyak kasus-kasus besar lainnya yang sudah dilaporkan, bahkan sudah dilaporkan ke baik pendidikan hukum itu belum ada penanganan berarti. Kita berharap KPK juga terjun untuk masuk mensupervisi kasus ini, sehingga kasus yang sudah diketahui oleh banyak publik di Aceh, sudah menjadi konsumsi publik bahkan di gerai-gerai publik, hingga banyak tempat di kosok negeri, di Aceh, itu harus bisa dibuka. Sementara gerak berharap kasus dugaan suap yang melibatkan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf seharusnya dijadikan momentum oleh KPK untuk melakukan pendegakan terhadap kasus-kasus dugaan korupsi lain di Aceh.